Ya batu melingkar ini memang awalnya digali oleh tim ekspedisi kita tim ekspedisi di Bukaya Nusantara dan Kasantana bekerjasama dengan para ahli dari BUNPAD dan berbagai universitas Alhamdulillah ditemukan batu melingkar Kenapa ditemukan batu melingkar? Karena disana itu ada makam ya, makam Makam Seh Tuhan Alam Makamnya itu melingkar Sehingga kami ini tim ekspedisi curiga Ya pada akhirnya kita relokasi lah dengan tim Akhirnya didapatkan batu melingkar Sekitar 32 buah Yang sebetulnya disana itu masih ada ratusan Namun ada satu keanehan Ketika dibuka disana itu Kan di tengah hutan Kira-kira ya setengah jam lah dari tempat itu Tau-tau Pertama HT HT kan asalnya HT yang murah lah yang 250 ribu Tau-tau bisa menerima sinya dari Gunung Cikurai Kemudian dari Gunung Sawah Dan terakhir dari Palutungan Gunung Cikurai yang jarangnya lebih dari 100 meter Demikian juga setelah HT Tau-tau HP Tau-tau HP HP tau-tau tidak perlu pakai WIP Bisa terima dan bisa mengirim Disana itu Memang sepertinya tidak masuk AK Bahkan ada juga orang yang mengatakan HOAK Tapi tolong sebelum Anda mengatakan HOAK Cek dulu langsung Saat diresmikan Itu semua para ahli dari universitas terkait hadir Dan semua itu bisa dibuktikan Bahkan hadir juga dari UNESCO Walaupun tidak resmi ya secara pribadi Dan dari Telkom Sudah meneliti kesini Bahkan BTS dari Telkom dimatikan tetap ini bisa jalan Nah ini fenomena apa Nah justru dari masalah ini Dari kondisi ini Harusnya kita selidiki Kita teliti Kalau saya berpendapat Bahwa teknologi masa lalu itu Lebih tinggi daripada teknologi saat ini Makanya manusia sekarang jangan merasa So pinter, so jago Makanya betul sekali Kata Plato Aristoteles 300 tahun sebelum Masehi di Yunani Bahwa dulu pernah ada sebuah peradaban paling tinggi Di alam raya ini di dunia ini Yang disebut Ya Atlantis Land Yang ternyata menurut Profesor Aryo Santos dari Brazil Ya letaknya itu di Sunda Land Di sini Nah ini mungkin Salah satu peninggalan bukti Daripada deskripsi Plato itu sendiri Dan kalau tidak percaya Silahkan di sini di belakang ada kantor Telkom Tanyakan ke kepala Telkom Apa hasil dari tim ahli Telkom Itu sendiri Pak terkait UNESCO itu Memang kebenarnya Memang UNESCO sempat ke sana Pak Iya Personia dari UNESCO Personia dari UNESCO Makanya yang bersangkutan Tolong Jangan dibilangin saya dari UNESCO Tapi saya memang Anggota Orang UNESCO UNESCO Di Swiss Abah kan itu bagaimanapun Merupakan sebuah potensi Nah Kedepan akan di Apakan ini Pak Batu Sesun ini Dan juga harapan Abah Ke pihak yang berwenang Seperti apa nih Pak Terima kasih Begitu saya temukan Saya prosedura Saya bikin laporan Dibimbing oleh para ahli Kepada Pemda Maupun ke Gubernur Harapan saya Diadakan penelitian lebih lanjut Dengan 10% saja yang sudah ada Dampaknya demikian Bagaimana kalau 100% 300 Batu lingkar Atau circle stone ini Bisa Dipugar Nah justru Saya terinspirasi Amerika saja Bisa menjadi hebat Di dalam teknologi Salah satunya Karena membangun Yang disebut Bukit Al-Ritma Di Bay Area Di California Kita Itu Berapa Puluh triliun Mungkin berapa ratus triliun Untuk membukai Membikin itu Kita sudah disediakan oleh Alham Hanya tinggal Kalau Merelokasi Atau mungkin Memugar Saya kira Tidak perlu triliunan Biayanya Siapa tahu Dengan Dipugar itu sendiri Akan Mempunyai dampak Yang Lebih dasar Dan lebih hebat Baru 10% saja Begitu Bermanfaat Sangat bermanfaat Karena sekarang itu Era digitalisasi Bahkan disana itu Aneh Ada yang 3G Ada yang 4G Bahkan ada yang 5G Wipi dimatikan saja Hp ini masih bisa Berfungsi Berfungsi Jangan ditanyakan Emang dulu Ada hp Ya gak tahu Tapi yang jelas Sinya itu Bisa digunakan saat ini Jadi Saya mohon kepada Rekan-rekan yang lain Jangan terlalu pagi Menyebut Wah Datang aja Kesana Untuk membuktikan sendiri Terima kasih Ini Atas penjelasannya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton